Alangkah baiknya mengunjungi tempat Randy dibesarkan dan terhubung dengannya secara tidak langsung. Lily, sekarang sudah larut, kenapa kamu masih belum tidur? Dia bisa mendengar suara suaminya melalui telepon. Putri Bramasta akhirnya menyadari sebenarnya ada waktu. Perbedaan antara kedua kota tersebut. Saat itu pagi-pagi sekali di Jakarta, tapi sudah cukup larut di New Bryan. Dia dengan cepat menjawab, Lily, kamu harus istirahat. Aku akan menelponmu lain hari. Baiklah putri aku akan segera tidur. Jangan terlalu memikirkannya. Hubungi aku lagi jika kamu punya waktu. Lily berbicara sedikit lagi sebelum menutup telepon. Begitu percakapan berakhir, telepon putri Bramasta berdering lagi, dan penelponnya adalah nomor yang sama dengan kemarin. Dia merasa seolah-olah dia sedang menatap hukuman matinya sendiri saat dia menatap telepon. Setelah berdering beberapa kali, dia akhirnya mengangkatnya dengan tangan gemetar. Begitu telepon terhubung, orang ditelepon bertanya dengan seram. Jadi, nyonya Randy, apakah Anda sudah memutuskan tentang masalah yang kita diskusikan kemarin? Itu adalah waktu yang indah sepanjang tahun, cuacanya bagus, dan matahari bersinar hangat di langit. Hari berikutnya adalah hari libur negara, jadi sebelum berangkat pagi itu, Randy memberitahu putri bahwa dia tidak akan bekerja pada siang hari. Dia akan kembali pada siang hari untuk makan siang. Begitu dia pergi, putri Bramasta sibuk menyiapkan makan siang. Dia menyiapkan dua hidangan favorit Randy, dan dua hidangan favorit putri kecil. Dia juga tidak lupa untuk bertanya kepada anggota keluarga baru mereka, Kenzo, tentang hidangan favoritnya juga. Setelah membuat beberapa hidangan, hampir waktunya makan siang. Setelah melihat waktu, putri Bramasta berganti menjadi gaun berwarna krem. Gaun itu mengalir dan lapang, jadi dia mengenakan ikat pinggang tipis yang mengukir pinggang mungilnya. Meski hamil, ia masih berada di trimester pertama, sehingga tonjolan bayinya masih sangat kecil. Jika dia tidak mengatakannya, tidak ada yang akan menyadari bahwa dia hamil. Tidak hanya dia mengenakan gaun cantik, putri Bramasta juga menginginkannya untuk merias wajah tipis agar Randy menikmati versi terbaik dirinya. Putri Bramasta duduk di meja riasnya. Saat dia mencari eyeliner, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekilas orang lain dicermin. Melihatnya dicermin, dia tersenyum canggung, kamu lebih awal. Apa yang kamu lakukan? Randy menatap putri Bramasta dicermin dengan tatapan lembut. Aku ingin merias wajah, agar aku terlihat lebih baik. Putri Bramasta mengatakan yang sebenarnya karena dia ingin tampil terbaik di hati Randy. Randy menciumnya, kamu terlihat lebih baik tanpa riasan. Kulit putri Bramasta cerah dan sehat, ditambah dia sedang hamil, jadi kulitnya bercahaya. Randy serius ketika mengatakan bahwa dia terlihat lebih baik tanpa riasan. Apakah aku benar-benar cantik? Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangnya, dia tidak peduli. Dia hanya ingin pendapat Randy. Apakah menurutmu putri kecil kita cantik? Tentu saja, kamu yang melahirkan putri kecil. Jadi menurutmu kamu cantik? Faktanya, putri kecil adalah kombinasi dari semua fitur terbaik dari Randy dan putri Bramasta jadi dia sangat cantik bahkan di usia muda. Putri Bramasta tidak suka menyembunyikan ciri-ciri alaminya dalam bedak dan krim. Sekarang Randy sudah kembali, dia tidak ingin merias wajah di depannya. Makan siang sudah siap, ayo makan. Randy mengangguk dan turun bersama putri Bramasta. Putri Bramasta telah meminta para pembantu untuk mengambil cuti, jadi dia menatap piring dan mengatur meja sendiri. Saat Randy sedang makan, dia menatapnya dengan penuh perhatian, seolah ingin mengingat wajahnya. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, dia tidak ingin melupakannya. Setelah makan siang, putri Bramasta meminta Kenzo untuk bermain dengan putri kecil, dan meminta Randy untuk tinggal. Randy tampaknya tidak terkejut bahwa dia ingin mengatakan sesuatu. Dia duduk di seberang meja, menunggunya berbicara. Randy, aku lelah, aku sangat lelah. Putri Bramasta mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Randy mengangkat alisnya, apa maksudmu, pernikahan kita dimulai dengan kencan buta kan, dan selama kencan buta itu, kamu bilang kamu tidak percaya cinta kan? Randy tetap diam, menatap putri Bramasta. Dia melanjutkan, kamu tidak percaya pada cinta, dan aku tidak percaya pada cinta, jadi kita menikah dan menjalani kehidupan yang tampak normal bagi semua orang. Randy menyipitkan matanya, tapi dia tidak menyelah. Dia ingin membiarkannya selesai dan mendengar apa yang ingin dia katakan. Jadi pernikahan kita hanya untuk pertunjukan. Tidak ada cinta dalam pernikahan kita. Randy bertanya dengan lembut, apa yang ingin kamu katakan? Yang ingin aku katakan adalah, aku sangat lelah. Aku ingin berhenti berakting seolah-olah aku sangat bahagia. Randy, aku sudah muak. Cukup pernikahan tanpa cinta. Aku ingin pergi untuk cinta yang aku dambakan. Kebahagiaan yang aku inginkan. Pernikahan yang aku impikan. Karena kamu tidak bisa memberiku semua ini, mari kita bercerai. Perceraian adalah kata yang sederhana, tapi putri Bramasta membutuhkan keberaniannya untuk mengatakannya. Sejak hari dia berjanji untuk menikahi Randy, dia tidak pernah menyangka akan mengatakan kata ini suatu hari nanti. Sebuah perceraian, Randy mengulangi kata itu dengan lembut. Nada suaranya terdengar tenang dan dia tetap tenang. Ya, putri Bramasta mengangguk. Jawaban yang begitu sederhana, namun butuh banyak energi untuk berbicara. Kamu sudah mengambil keputusan? Randy masih terdengar tenang. Sama tenangnya seolah-olah dia dengan santai bertanya kepada seseorang tentang cuaca. Ya, putri Bramasta mengangguk. Oke, katanya. Oke, Randy setuju begitu saja. Putri Bramasta tidak mengira Randy akan setuju secepat itu, seolah-olah dia telah menunggunya untuk mengatakan ini selama ini. Putri Bramasta mengepalkan tinjunya diam-diam. Setelah banyak perdebatan di dalam hatinya, dia menambahkan, aku tidak menginginkan uangmu. Dia memandang putri kecil yang sedang bermain dengan Momo, putri kecil adalah milikmu juga, aku tidak akan bertarung untuknya. Randy menatapnya dan tersenyum tipis. Dia masih hanya mengatakan satu kata, oke. Karena kita berdua setuju, maka mari kita selesaikan prosedurnya besok. Dengan setiap kata, putri Bramasta merasa seperti merobek dagingnya sendiri. Namun, dia harus mengatakannya tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Tidak ada jalan lain. Dia telah mencoba mencari cara lain, tetapi dia tidak dapat menemukan alternatif lain. Jadi dia hanya bisa menjalani kehidupan yang didiktekan orang lain. Oke, Randy menatapnya, dengan senyum seperti seorang pria. Itu adalah senyum paling menarik yang pernah dilihat putri Bramasta di wajahnya. Kemudian, sampai jumpa besok, Nona Bramasta. Nona Bramasta, dia memanggilnya Nona Bramasta. Dia baru saja melamar perceraian, dan mereka bahkan belum memulai prosedur apapun, dan dia sudah berbicara begitu jauh dengannya. Seberapa besar dia ingin dia pergi, meskipun dia adalah orang yang menyebutkan cerai, melihat Randy setuju begitu saja tanpa bertanya kenapa masih membuat hati putri Bramasta sakit. Dia tahu betul bahwa begitu dia melepaskan tangannya, dia tidak akan pernah menjadi miliknya lagi. Dia akan menjadi milik wanita lain, dan wanita itu tidak akan pernah menjadi putri Bramasta. Selain kehilangan Randy, putri kecil mereka juga bukan miliknya lagi. Setelah dia pergi, putri kecil akhirnya akan melupakannya sebagai seorang ibu, dan dia akan memanggil orang lain ibu. Randy bangkit, Nona Bramasta, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Aku, putri Bramasta punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Randy tersenyum tipis, Nona Bramasta, saya masih harus mengurus sesuatu. Mohon permisi, dia berbicara dengan sopan, seperti bagaimana putri Bramasta melihatnya berbicara dengan orang asing. Dia terdengar sangat sopan, dan jauh. Begitu dia mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa meliriknya lagi, seolah-olah dia bukan Randy yang manis dan lembut. Putri Bramasta tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Ren, Randy berhenti, tanpa berbalik, dia bertanya dengan dingin, apakah ada yang lain? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.